Hai guys, di video kali ini gue bakalan tes iPhone 8 Plus yang baru aja gue beli di tahun 2023. Untuk iPhone 8 Plus ini spesifikasinya yaitu A11 Bionic dan RAM-nya itu 3GB, sama seperti iPhone X kemarin. Nah, bagaimana performanya dan apa bedanya dengan iPhone X nih? Buat kalian yang belum paham, sebenarnya iPhone X itu dengan iPhone 8 Plus memiliki chipset yang sama, punya keunggulan masing-masing di antara keduanya. Chipset-nya ini sama-sama A11 Bionic dan RAM-nya 3GB, yang membedakan hanyalah sebuah desainnya doang. Terusnya, bagian belakang kameranya dia masih ke samping kayak gini, sedangkan iPhone X udah ke bawah. Terusnya, untuk bagian depan layarnya ini dia nggak full. Ini masih memiliki jidat dan dagu serta tombol kombatan dan masih menggunakan Touch ID atau fingerprint. Nah, kalau misalkan iPhone X itu, dia itu layarnya sudah full, sudah ada poninya, udah kekinian desainnya dan nggak terlalu ketinggalan jaman banget. Serta dia itu udah menggunakan Face ID, jadi udah nggak perlu tombol home button dan Touch ID lagi. Tuh, selebihnya sih sama aja. Nah, kekurangannya iPhone X itu dibanding 8 Plus, dia itu baterainya cepat panas. Terusnya, kelebihannya itu iPhone X itu layarnya sudah OLED dan sudah lebih bagus dibandingkan iPhone 8 Plus ini yang masih menggunakan layar IPS. Nah, oke. Jadi, langsung aja kita akan tes iPhone 8 Plus ini. Oke, untuk LCD-nya ini masih original ya. Kita review dulu singkat, True Tone-nya juga on. Bukan karena True Tone on sih, tapi original. Tapi karena memang layarnya ini dipegangnya masih enak ya. Masih smooth, kalian bisa lihat nih. Masih smooth. Kalau misalkan dia layar udah ganti, True Tone tetap bisa on. Tapi dia layarnya nggak seenak yang original. Nah, oke. Untuk HP ini itu udah bisa al-operator ya, 64GB. Terusnya, kita bisa lihat juga di sini untuk model number-nya dia LLA. Nah, yang akan bilang worth it atau nggak, worth it soalnya LLA bang gitu. Soalnya ZPA dibandingkan dengan yang lain. Gue nggak tau kenapa sih. Yang lebih worth it sih kalau misalkan PA-A ya. Karena itu resmi Indonesia, tapi pasti harganya beda dengan harga iPhone yang bekas. Tapi garansinya inter. Oke, langsung aja kita bakalan buka game Mobile Legends-nya. Ini gue kasih note dulu ya, karena di sini kita tujuannya untuk review. Jadi mohon maaf kalau misalkan mainnya ini nggak bisa, ngasal, atau dan lain-lain ya. Tapi tujuan dari video ini hanya informasi buat kalian yang mau beli iPhone 8 Plus masih worth it atau nggak. Baterainya turun berapa persen, kita akan lihat nanti bagaimana panas atau nggak. Yang pertama kita masuk dulu ke grafisnya nih. Di sini kita pakai yang rekomendasi ya grafis, rekomendasinya ultra. Terusnya untuk fps, kita pakai yang super jadi rata kanan aja. Kita ngikutin sesuai rekomendasi, jadi nggak dilebih-lebihin ya. Oke, langsung aja kita mulai. Oke, ini kita sudah masuk ke dalam gamenya. Langsung aja kita tes ya untuk performanya bagaimana. Belum ada kerasa panas, belum ada kerasa hangat, jadi masih aman aja nih. Semoga kedepannya tetap aman dan stabil ya. Kalau misalkan iPhone itu part-partnya masih original, kita mau main game kayak gini pun nggak bakalan ngerasa panas sih menurut gue. Dan nggak gampang frame drop. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!